Mardiana, 55 tahun, warga Jorong Batu Gadang Negeri Koto Rantang, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Agam, ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan raya Bukit Tinggi, Pasaman, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Jumat sore. Warga di sekitar lokasi menjuburkan korban tewas setelah ditabrak oleh mobil yang sedang melintas dari arah Pasaman menuju Bukit Tinggi. Nur Laila, 59 tahun, teman dekat korban menyebutkan sebelum ditemukan tewas di pinggir jalan, ia bersama korban baru saja mengambil jatah beras untuk rakyat miskin atau raskin di kantor Wali Nagari. Saat akan pulang, korban berjalan sendiri tanpa menyeberang jalan. Dari kejauhan, ada warga yang melihat korban yang berjalan kaki di pinggir jalan ditabrak oleh mobil Avanza yang melaju kencang. Tak jauh dari tubuh korban ditemukan beras milik korban berserakan di pinggir jalan. Sementara begitu mobil ambulans dan polisi datang, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Hingga Jumat sore, jenazah korban masih berada di rumah sakit. Sementara pihak kepolisian dari unit lelaka lantas setelantas Polres Bukit Tinggi masih menyelidiki kasus dugaan tabrak lari ini. Dari olah tempat kejadian dan keterangan saksi-saksi, polisi kini mengejar polisi yang identitas mobil dan pengemudinya telah dikantongi petugas kepolisian. Dari Kabupaten Agam, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.